Kita mau mereview, ini lampu LED di order untuk Mitsubishi Expander. LED ini merupakan LED 3 warna paling terang. Kelas 3 warna paling terang, ini di order untuk Mitsubishi Expander. Warnanya bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi bohlam ini bisa berubah warna, tujuannya adalah untuk segala kondisi cuaca. Putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa, putih kuningnya pas pada saat habis hujan, kuningnya adalah pas saat hujan. Kenapa warna kuning bagus untuk hujan? Karena warna cahaya dari spektrum warna kuning ini panjang gelombangnya bisa menembus partikel uap air di udara. Kalau warna putih tidak bisa. Makanya kenapa Anda kalau jalan pakai lampu warna putih pas pada saat hujan tidak terlihat jalan? Karena spektrum warna cahaya dari panjang gelombang warna putih itu dipantulkan, tidak bisa menembus partikel uap air di udara. Makanya Anda butuh bohlam 3 warna. Oke ya, bohlam ini adalah bohlam JL3. J artinya juragan, L artinya adalah lampu. Yang original terdapat logo embossed Jungkiwenas di bodi lampunya. Hati-hati produk palsu di online shop banyak sekali produk palsu yang mengatasnamakan juragan lampu. Yang original Anda lihat fisiknya seperti ini, Anda akan mendapatkan karu seperti ini. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838. Follow Instagram saya Jungkiwenas di udara lampu. Oke, LED ini merupakan LED 3 warna paling terang. Apa sih keunggulan LED ini? Ya satu, Watt dan looksnya adalah stabil 32 Watt. Saya tidak mau membesar-besarkan Wattnya, kita berbicara real saja, realnya adalah 32 Watt. Kenapa kita bermain real 32 Watt? Banyak orang bilang Wattnya kurang besar atau kurang terang segala macam. Karena LED makin besar Wattnya, makin cepat rusak. Umurnya makin pendek. Kenapa? Karena kepanasan. Ya, seperti itu. Nah, LED ini adjustable. Anda bisa men-setting jam 11, 11.30, 11.45. Dan jangan lupa LED ini adalah anatominya sama seperti halogen. Ini adalah halogen standar mobil Anda. Dan ini adalah halogen yang sudah kita pecahkan. Kita kasih lihat dalamannya adalah terdapat payung. Nah, payungnya ini merupakan replika 1 banding 1 dari halogen. Nah, jangan lupa untuk Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya. Kalau ini kan di-order buat expander. Nah, kenapa kita butuh foto depan mobilnya? Karena kita butuh adalah untuk supaya bisa men-setting dan mengkalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payung ininya nih. Payungnya ini mengikuti pola ini. Ya, supaya polanya sama. Kalau polanya sama artinya cut off-nya akan bagus. Nah, ini terdapat bukaan. Nah, ini adalah kunci utama dari LED ini. Ya, ini terdapat payung. Ini terdapat payung. Payungnya ini bisa dibuka menggunakan obeng. Ya, sudah dibuka kita bisa copot, kita bisa settingkan, kita bisa kalibrasi 1 banding 1 dengan halogen. Kedua adalah mengikuti tadi garis pola dari reflektor. Supaya kenapa? Supaya outputnya sempurna. Ya, supaya outputnya sama seperti halogen. Ya, output sama seperti halogen supaya tidak menyilaukan. Jangan sampai Anda menyilaukan orang lain, tetapi Anda enak gitu ya. Nah, jadi jangan mengganggu orang lain. Sama seperti Anda mengganti kenalpot motor misalnya. Anda ganti kenalpot motor, Anda berisik mengganggu orang lain. Terus, sekarang lagi rame polusi udara menurut orang lingkungan hidup. Kalau kenalpot sudah diganti, pasti tidak sesuai ambang batas uji emisi. Karena kenalpotnya sudah diganti, katalisnya dilepas. Nah, makanya jangan sampai Anda memodifikasi, tetapi menyusahkan orang lain. Membuat polusi udara, polusi suara. Nah, jangan sampai Anda membeli led ini, Anda terang tetapi mengganggu orang lain, yaitu polusi cahaya. Ya, jadi saya lebih menekankan cut off-nya sama seperti halogen. Tidak menyilaukan sinar napak jalan, bukan ke atas pohon. Ya, makanya kunci utamanya adalah di payung. Payung ini bisa disetting dan bisa dikalibrasi, karena anatominya harus sama dengan halogen. Karena reflektor mobil Anda adalah lahir menggunakan halogen. Pakai halogen sudah pasti bagus cut off-nya, tetapi masalahnya kurang terang. Nah, kalau Anda ketemu bengkel, sudah pasang led, terus bengkel tersebut diputer-puter pakai obeng, setelannya naik turun supaya lebih turun, nunduk. Itu adalah bengkel yang nggak paham. Jadi, kalau Anda datang ke bengkel seperti itu, artinya Anda masuk ke dalam kandang, apa tuh ngomongnya, ke kandang macan ya. Atau ke kandang apalah, pokoknya intinya Anda masuk ke bengkel yang bengkelnya nggak paham. Anda mengganti led, jangan sampai Anda menyetel headlamp naik turun. Yang salah bukan reflektornya kalau silau atau tidak fokus. Yang salah adalah led-nya. Nah, tentu led-nya yang harus diutak-atik. Yang diutak-atik apa? Payungnya, putaran led-nya. Makanya kenapa led ini bisa adjustable. Tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Dan yang paling penting adalah soal pendinginan. Led ini terdapat heatsink. Hitsinknya ini sangat penting kenapa? Untuk pendinginan, Anda memasang led ini lepas dulu, sudah dilepas, klipkan, di reflektor, sudah diklipkan adalah karet masuk. Karet sudah masuk, bohlam baru masuk. Nah, bohlam masuk, ini masih terlihat heatsink. Hitsink makin terlihat, makin bagus. Kalau tidak terlihat heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Kenapa? Kipas angin bisa berputar, angin bisa meniup, dia akan keluar di celah heatsink dan dia bisa bersirkulasi. Disedot lagi, ditiup, seperti itu ya, bisa bersirkulasi. Nah, di pasaran banyak led tanpa heatsink. Hitsink itu adalah sirip ini, tanpa heatsink. Jadi, langsung akan terbungkus oleh karet. Kalau langsung terbungkus oleh karet, artinya tidak ada pendinginan. Artinya lednya overheat. Ruangan mesin panas, led butuh pendinginan. Jadi, makin parah itu lednya. Jadi, makanya led bagus itu harus ada syaratnya. Bukan dilihat led bagus itu dari mereknya atau apanya, bukan. Tapi dari syaratnya, spesifikasinya, cocok tidak untuk mobil Anda. Buat Anda yang demen beli dari luar negeri, cocok tidak untuk mobil di Indonesia itu setir kanan? Jangan-jangan kalau Anda beli led dari luar negeri untuk setir kiri. Makanya kenapa pasang di mobil di Indonesia, sinarnya berantakan katanya. Sinarnya ke atas pohon, tidak fokus, tidak napak, tidak ini, tidak itu. Ya, karena tidak cocok gitu ya. Sama seperti orang Indonesia, coba. Orang Indonesia demen namanya bakmi. Mungkin bule tidak demen namanya bakmi. Mungkin dia demennya spaghetti. Spaghetti ya, bolok nice atau apa. Nah, belum tentu juga semua orang Indonesia cocok yang namanya dengan spaghetti, bolok nice. Tapi kalau orang Indonesia dikasih mie ayam kan demen. Nah, makanya tiap-tiap negara kan berbeda. Nah, sama mobil ada setir kiri, setir kanan. Anda beli led setir kiri dipasang di setir kanan, ya nggak cocok. Intinya begitu. Karena tadi pagi ada orang curhat, dia beli di online shop dari luar negeri. Memang murah harganya, tetapi tidak bisa fokus. Minta tolong bantuan saya. Ya, saya sih nggak ngerti apa-apa. Karena kan Anda beli bukan di saya. Ya, coba curhat ke yang jual gitu ya. Tanya ke dia kenapa gitu. Nah, kalau led ini adalah led yang cocok untuk mobil di Indonesia dan sudah kita setting dan kita kalibrasi. Ya, tipenya adalah JL3 untuk Mitsubishi Expander. Tiga warna paling terang. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Ini juga sudah merupakan versi upgrade ya. Dari yang versi lama warna biru, apa yang di-upgrade adalah drivernya. Drivernya di-upgrade supaya bisa dia tidak error. Ya, lebih terang, kipas tahan air. Kenapa sih led ini bisa error? Karena ya sifatnya berbeda. Ini lambat, ini cepat. Nah, led ini sudah bareng karena drivernya kita concern di situ. Supaya tahanan dalamnya sama, impedansi dan sifat kapasitifnya sama. Supaya responnya sama. Jadi, waktu Anda on-off-kan, yang ini responnya cepat, ini juga harus bisa cepat. Jadi, dia tidak belang. Banyak led yang bisa berubah warna adalah belang. Kenapa belang? Karena responnya tidak sama. Ya, makanya yang terbaru sudah versi upgrade dan kita concern di hal itu. Oke, terima kasih.